Intinya orang luar Jawa bukan Sumatera, udah itu Nah dia itu mempelajari ilmu itu, ilmu yang gak bisa gue sebutin namanya Jadi salah satu step atau salah satu syarat untuk menguasai ilmu itu Dia itu harus memotong salah satu bagian tubuh dia dan dia itu harus memakannya Dan waktu itu dia memilih jari telunjuknya sendiri untuk dipotong Terima kasih telah menonton Ada satu cerita tentang seorang kawan Namanya Agung Gue udah kenal sama Agung ini udah dari kecil dan Cerita ini Alhamdulillah udah dapet izin dari pihak keluarganya Agung untuk di share ke kawan-kawan semua Ya kita ambil aja positifnya dari cerita ini dan kita buang jauh-jauh yang negatifnya Nah Agung itu dari kecil itu emang terkenal bandel banget Jadi waktu dia masih SD dia itu sukanya hobinya itu berantem dan hampir satu sekolah itu udah habis sama dia gitu ya Maksudnya udah kalah semua gitu dia itu jagoannya Sampai akhirnya Saking Dia itu kayak butuh tantangan gitu ya Dia itu nyari musuh di sekolah lain Itu waktu SD ya itu saking hobinya sama berantem tuh sampai kayak gitunya gitu Dan dia pun menang Nah intinya kayak gitu Jadi memang waktu itu di jaman itu Tahun 90-an ya Itu nama Agung gitu ya Itu di kalangan anak-anak SD kayak gitu Dia itu ya terkenal jagoan lah Pokoknya hebat aja waktu itu Nah suatu sore Ya intinya si Agung itu tumbuh menjadi Sebentar ya sebelum kita masuk ke cerita itu Nah akhirnya dia itu tumbuh menjadi Ya boleh dibilang remaja yang bandel Yang gak ada takutnya Dan Sampai akhirnya itu kabar terakhir gitu ya Itu dia menjadi seorang rampok Dia itu pokoknya kriminal lah kayak gitu Nah kita masuk ke cerita yang lain lagi Jadi suatu sore Salah satu temen gue juga itu namanya Harry Dia itu lagi duduk-duduk lagi nongkrong di depan rumah gitu Sama beberapa temennya Dan Tiba-tiba si Agung itu lewat Di depan rumah Harry situ Dia pas tepat di depan Harry Dia berhenti nengok gitu ya Terus dia balik badan Belok maksudnya Dan ngedeket ke si Harry itu Yang lagi nongkrong sama temen-temennya Nah Waktu si Agung dateng Ya si Harry langsung nyambut Wey Gung apa kabar gitu Lama gak keliatan Nah tapi disitu tuh ada yang Berbeda dari diri Agung Agung itu sebelumnya Itu tuh kayak Punya badan yang Tinggi besar gitu ya Badan yang cukup berotot Tapi sorry ini bukan Agung Hercules ya Bukan ini Agung yang beda Gak segede itu enggak Maksudnya badannya tuh Ya keker Kuat kayak gitulah Terlihat Gimana ya Serem gitu ya Nah hari itu itu beda Jadi Agung itu Badannya jadi kurus kering Jalannya udah Agak ngebongkok kayak gitu Dan Waktu ngobrol sama Harry Itu tuh Nafasnya tuh Baunya udah Bau busuk gak enak kayak gitu lah Itu tuh kayak lebih mirip orang yang Lagi sakit kayak gitu ya Sorry Gerah ya Itu mirip kayak orang Orang yang lagi sakit Sore itu dia dateng kesitu Begitu ketemu sama Harry Harry nyapa tadi kan Si Agung dia tuh Gak ngejawab apa-apa Dia cuman Dateng kesitu dan Dia langsung salim Langsung salaman Langsung nyium tangannya Harry gitu Si Harry kan bingung Dia langsung narik gitu kan Wah Apa-apaan nih Gung Maksudnya apaan nih Kayak ginian gitu Nah akhirnya udah Sini duduk-duduk Kata si Harry Si Agung pun duduk Di sebelahnya Harry Sementara temen-temennya Harry Yang tadi pada ngumpul Itu bener-bener pada kabur gitu Gak tau lah pada kemana Nah udah mereka berdua tuh Sore itu Dan si Agung pun Cerita gitu ya Pas si Harry nanya Kenapa Gung ada apa gitu Kok lo tumben-tumbenan Kayak gini gitu Gak biasanya banget Gak nyantai banget sih gitu Sebagai temen kayak gitu Nah si Agung pun cerita Ya yang pertama Aku mau minta maaf sama Kalian gitu Sama temen-temenku Semuanya barangkali Punya dosa Segala macem ya Pertama itu Dia minta maaf Dan Dia pun Cerita Cerita lagi Apa yang pernah Dialami Di kehidupan dia Sebelum ini ya Jadi Setahunya si Harry Agung itu kan Dia punya jari Telunjuk kiri Itu buntung Nah setahu Harry Telunjuk itu tuh Dikirainya Buntungnya itu Karena kecelakaan kerja Karena waktu itu Si Agung itu Ngakunya begitu Dia tuh pernah kerja Di perusahaan Garmen Dan Waktu lagi Motong kayu gitu Ya terjadilah Kecelakaan itu Dan Agung Kehilangan jarinya Jari telunjuk Sebelah kiri Tapi hari itu Si Agung itu cerita Kalau Jarinya itu Sebenarnya Enggak hilang Enggak putus Waktu Kejadian Ya seperti Maksudnya Enggak putus Seperti yang dia Ceritakan sebelumnya Tapi ada alasan lain Ada kejadian lain Si Agung itu Dia itu katanya Agung kan emang Hidupnya itu Gak menetap Di satu kota ya Dia pernah Merantau ke Jakarta Dia pernah Merantau ke Daerah Sumatera juga Dan Pada saat itu Agung itu Katanya pernah Mempelajari Sebuah ilmu hitam Itu yang dia Pelajari dari Seseorang Tapi Bukan dari Orang Jawa ya Tapi Orang di luar Jawa Dan bukan orang Sumatera Intinya orang luar Jawa Bukan Sumatera Udah itu Nah Dia itu mempelajari ilmu itu Ilmu yang gak bisa Gue sebutin namanya Jadi Salah satu step Atau salah satu syarat Untuk menguasai ilmu itu Dia itu harus memotong Salah satu Bagian Tubuh dia Dan Dia itu harus Memakannya Dan waktu itu Dia memilih Jari telunjuknya Sendiru untuk dipotong Ya Waktu itu karena Dia pikir Agak jijik juga ya Kalau dia harus Memakan langsung Dia pun Memilih untuk Ngerebus Jarinya itu Ini mohon maaf ya Untuk bagian ini Gue agak cepetin aja deh Ya intinya Gue kasih gambaran aja Dia ngerebus jarinya itu Dan setelah mateng Itu baru dimakan sama dia Udah intinya kayak gitu Itu sebagai salah satu Syarat Atau salah satu step Untuk mempelajari ilmu itu Nah Apa sih yang didapat dari ilmu itu Dan Kata si Agung Ilmu itu adalah Sesuatu yang dia butuhkan Bagi dia ya Itu bener-bener kayak untuk Intinya kayak kekuatan lah Kekebalan kayak gitu Waktu itu si Harry tuh nanya ya Lu belajar ilmu kayak gituan tuh Apa sih buat pesugihan Pengasihan Penglarisan Atau apa gitu Nah kata si Agung Bukan Bukan semuanya Tapi lebih ke Kayak kekuatan Ya tadi Seperti yang kayak gue bilang tadi Dan itu tuh menunjang Kegiatan dia Sebagai seorang kriminal Waktu itu Dan Bahkan dia katanya Dia itu bisa memasuki rumah Itu tanpa bisa terlihat Sama yang punya rumah Jadi dia tuh kayak Punya semacam ilmu sirup Bahkan lebih dari itu Intinya kayak gitulah Nah dia tuh ngejalani Ilmu itu Itu kurang lebih sekitar Lima atau enam tahun Dan Menurut Agung Setelah dia Menjalani ilmu itu Dia itu ngerasa kayak Setiap bagian dari organ dia Yang ada di badan dia Itu lama-lama kayak Makin rusak Itu kayak Semacam ada yang Gerogotin dari dalam gitu Jadi Agung itu bener-bener ya Setelah dicek Medical check up kayak gitu Itu Dia tuh ada kerusakan Di ginjal Di paru-paru Di liver Di lambung Itu hampir semuanya Itu bener-bener katanya Organ dia udah rusak Dan Seperti yang Harry Lihat sore itu Ya kondisi Agung itu Seperti itu Bener-bener lebih mirip Kayak orang sakit Yang udah kurus kering Jalannya udah bongkok Jalannya pun pelan Matanya tuh udah gak bening Dan Mulutnya itu Baunya busuk gitu Ya Kata si Agung itu adalah Efek dari Dia mempelajari ilmu itu Mungkin badan dia itu Gak terlalu kuat Jadi Sewaktu Dia belum Mempelajari ilmu itu ya Dia itu kayak Mendapat bisikan Dari Sesosok Makhluk Waktu itu tuh Masih dalam proses Kayak negosiasi Dengan sang Si gurunya ya Si guru yang ngasih Ilmu itu Masih proses negosiasi Jadi belum Melakukan apapun Si Agung itu Dideketin sama itu tadi Dalam mimpi Itu dia dapat Kayak bisikan Dari Sesosok yang Katanya tinggi hitam Dan Dia bilang Sosok itu Kalau kamu mau Pelihara aku Ya Kamu harus Ikuti Kata si ini Nah si ini tuh Si gurunya tadi Akhirnya Agung pun yakin Dia pun Akhirnya Mengambil keputusan Untuk mempelajari Ilmu itu Nah setelah Dia Semua step Dilakuin Boleh dibilang Dia udah Menguasai ilmu itu Si sosok itu Dateng lagi Kali ini Bukan dalam mimpi Tapi dia Bener-bener dateng Ngedatengin dia Di dunia nyata Suatu malem gitu Tiba-tiba Sosok itu Dateng ke Dia yang waktu itu Lagi di Dalam kamar sendirian Itu dateng gitu Aku sekarang udah jadi Pengikut kamu Kamu bisa nyuruh Aku apapun Kata dia Kata si sosok itu Sorry ya Ini udaranya agak panas AC-nya mati lagi Jadi gue agak gerah Itu si sosok itu Tadi bilang seperti itu Kamu bisa nyuruh Aku apapun Gitu ya Sesuai keinginan kamu Tanpa batasan Kata dia Ya udah Mulai hari itu Dimanfaatkanlah Si makhluk itu tadi Tapi Makhluk tadi itu Gak pernah ngomongin Kalau Sebagai balasannya Itu ini 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 Itu gak pernah diomongin Jadi Kayak itu cuman kayak Perasaan agung doang Setelah mempelajari ilmu itu Itu perlahan-lahan Semua organnya itu Kayak rusak gitu Itu kayak dia Ngerasa digerogoti Dari dalam Sampai akhirnya Dia itu Beberapa Hari Sebelum Bertemu si Harry itu tadi Kurang lebih sekitar Dua atau tiga minggu Sebelum ketemu Sama si Harry Dia itu didatangi Sama makhluk hitam itu lagi Maksudnya Ngedatanginnya itu Secara khusus ya Bukan ngedatangin Saat diperintah Gitu itu bukan Tapi dia ngedatangin Secara khusus Si sosok hitam itu Dia bilang Kamu tuh gak kuat Melihara Saya Dan mungkin Dalam waktu dekat Kamu akan Saya ambil Si sosok itu Bilang kayak gitu Nah Ya si Agung Ngedenger omongan Kayak gitu Dia pun akhirnya Ngerasa gitu ya Wah ternyata Mungkin waktunya Cuman segini doang ya Dan Setelah ngeliat Penyakitnya itu ya Agung itu Ngerasa kayak Ya mungkin Waktunya sebentar lagi Gak lama lagi Agung bakal meninggal Agung itu Bakal dicabut Dan Hari itu Dia Mulai Nemuin Temen-temennya Mulai nemuin Orang-orang Yang dia kenal Dan dia itu Minta maafin Satu persatu Beberapa hari Kemudian Kurang lebih Sekitar Sepuluh hari Setelah ketemu Sama Harry Agung itu Meninggal Makanya Di awal Tadi gue udah Bilang Gue udah Mendapat izin Untuk menceritakan Ini ke kawan-kawan Semua Karena Hal ini adalah Hal yang sensitif Menceritakan Seseorang yang Udah meninggal Menceritakan Seorang almarhum Dan Gue Udah Mendapat izin Dari adeknya Agung Untuk Ngebagiin Cerita ini Makanya Gue bagiin Makanya Gue berani Nah Ternyata Masalahnya Tidak berhenti Cuman disitu Waktu Hari Pemakamannya Si Agung Ini kata Orang-orang Kata warga Yang ikut Memakamkan Waktu itu Pas Agung Meninggal Gue kenal Sama Agung Tapi Waktu itu Gue gak disini Gue gak di Kampung Gue lagi di Jakarta Jadi Gue tau Setelah Udah cukup Lama Mungkin Sebulan Dua bulan Kemudian Baru denger Kalau Agung Itu udah Meninggal Nah Waktu Hari Pemakamannya Itu ada Sesuatu Yang aneh Terjadi Di sana Sewaktu Jazadnya Itu mau Dimasukin Ke liang Lahat Itu kan ada Adeknya Sama beberapa Keluarganya Di bawah itu Tiga orang Nah Waktu dari atas Jenasahnya itu Ditangkep Itu gak ada Apa-apa Gitu Cuman waktu Dipegang Kayak gini Yang namanya Dipegang Terus di atasnya Dipegang Mau diturunin Ke bawah Gitu ya Waktu tangannya Diangkat Disitu tuh ada Bercak darah Jadi Si Mayatnya Si agung Itu tuh Kayak Boleh dibilang Itu kayak Berlumuran Darah Kayak gitu ya Waktu Dipegang Diteken Gitu ya Itu tuh Kayak Ngebekas Ada Kayak Darah Yang ngeresep Dari Dalem Dan tembus Ke kain kafannya Itu Itu kayak Ya poinnya Setiap dimanapun Dipegang Itu tuh kayak gitu Merah-merah Akhirnya Ya Waktu Jenazahnya itu Diturunin Di bawah Itu ya Kondisinya tuh Udah kotor Udah kotor Sama darah Udah banyak Bercak-bercak Darah Yang warnanya Udah coklat Dan Baunya itu Udah Agak gak enak Katanya Kata adeknya Adeknya Yang di bawah Itu kan Yang dia Yang nerima Itu Nah Udah Itu yang pertama Tapi setelah itu Ya Dikuburkan Secara normal Biasa aja Jadi pas pemakaman itu Kejadiannya Cuman itu Nah Beberapa Bukan beberapa ya Tapi Malam harinya Atau esok harinya Hari pertama Atau hari kedua Gue gak inget Ibunya Itu bermimpi Dia didatangi Agung Tapi Dengan kondisi yang Boleh dibilang Gak enak dilihat Waktu itu Agung Ngedatangin ibunya Dia tuh kayak Ngetok pintu depan Tok 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 Ibunya tuh ngebuka Pas dibuka Itu tuh si Agung Itu tuh Sosoknya tuh Dia pake kain kafan Kain kafan yang kotor banget Yah Si Agung itu Benduknya tuh Pocong gitu Dia berdiri Disana Di depan pintu Sambil Katanya sih Ngeluarin Kayak suara Dan tatapannya tuh Kosong Ya Masih ada beberapa kapas Kayak disininya Di hidungnya Kayak gitulah Pokoknya mirip-mirip Kayak mayat gitu Kayak jenazah Kayak gitu Cuman kondisinya Itu udah kotor banget Itu mimpi hari pertama Malam hari keduanya Hari kedua Atau hari ketiga Ya pokoknya Mimpi keduanya Ibunya lagi Didatengin sama si Agung lagi Nah kali ini Ibunya tuh Mimpinya tuh Seolah-olah Beliau lagi duduk Di ruang tengah Tiba-tiba Itu Ibunya ngedenger Ada suara Heee Heee Kayak gitu ya Itu yang dicontohin Gue ngedengernya Kayak gitu Gak tau nih Gue niruinnya Ya mirip Atau enggak Gitu ya Pokoknya kurang lebih Seperti itu Heee Heee Kayak orang nangis Kayak gitu Tapi flat gitu Datar Dan waktu ibunya Nengok Itu tuh si Agung Udah berdiri di Pintu antara Ruang tamu Dan ruang tengah Dengan kondisi Yang sama Seperti itu Pocong yang Lusuh Yang kotor Kayak Banyak bercak-bercak Darah juga Dan ibunya Waktu itu ya Dia gak bisa ngapa-ngapain Dia cuman ketakutan Kaget ya Dan dia tuh bangun Akhirnya dia cerita Ke adeknya De Mas Ini tadi Ibu Dua hari ini Ibu mimpi Seperti ini Seperti ini Seperti ini Dan Ternyata Di malam ketiganya Setelah ibunya cerita ya Paginya Berarti malam keempat Kalau gak ketiga Kempat Malam harinya Waktu itu udah Kondisi rumah Udah tidur semua Tinggal adeknya itu Masih melek Dia lagi nonton TV Di ruang tengah Tiba-tiba Pintu depan itu Ada yang ngetok Tok 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 Wah adeknya Siapa nih Gitu kan Adeknya bangun Gitu Pas dia mau buka pintu depan Itu dia keinget Mimpi ibunya Wah Jangan-jangan Ini agung Gitu kan Akhirnya dia mau ngebuka Gak jadi Dia tungguin aja Dia cuman diem Beberapa menit Gitu Loh kok gak ada suara lagi Akhirnya dia balik lagi Nonton TV Gak beberapa lama Itu gedengar lagi Tok 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 Adeknya bangun lagi Dan Dia udah takut Sebenernya udah ketakutan Ini jangan-jangan Si mas agung nih Katanya Akhirnya Dia pun memberanikan diri Ya karena penasaran juga Dia buka itu pintu Jegrek Dan Ternyata bener Sekitar jarak Satu atau dua meter Dari depan pintu Itu ada sosok agung Disana Agung dengan pakaian pocong Yang kotor Dia tuh Dia tuh ngeliatin adeknya Dan si agung itu ketawa Heee Heee Kayak gitu Ketawa bukan Heee Bukan kayak gitu ya Bukan kayak orang nangis Enggak tapi Si agung itu ketawa Nyengir Kayak gitu Dia tuh kayak happy Intinya kayak gitu Ya si adeknya ngeliat kayak gitu Dia langsung lari Balik ke dalam kamar Eh Kedalam rumah Dan dia tuh teriak-teriak Gitu kan Teriak-teriak Ibunya bangun Kenapa 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 Itu mas agung bu Di depan Katanya Nah si ibunya pun Akhirnya karena berdua ya Sama adeknya Agung itu Bapaknya udah Gak ada Udah meninggal Jadi di rumah itu tuh Cuman adeknya Adeknya cowok Sama ibunya doang Nah Mereka bangun Nengokin ke depan kan Tapi ternyata disana itu Udah gak ada apa-apa Itu adalah Terakhir kalinya Kejadian itu Jadi setelah itu tuh Gak ada Kejadian lagi Tapi Ada beberapa rumor Yang beredar di warga Itu kalau warga Itu banyak yang ngelihat Terutama saat mereka tuh Melintas ke kuburan Kebetulan kuburan agung Tuh gak terlalu jauh Dari jalan kampung ya Jalan samping kuburan situlah Nah itu beberapa warga Itu katanya ngelihat Ada sosok pocong Yang lagi duduk Di makamnya si Agung Di atasnya gitu Dan ya Si sosok pocong berdiri Eh Duduk cuman gini-gini doang Cuman manggut-manggut aja Ya Si penduduk itu ya Pasti pada takut Ngeliat kayak gitu kan Dia cerita ke yang lain Dan Ternyata yang lain juga Ada yang pernah ngeliat Ada yang pernah ngeliat Akhirnya cerita itu Jadi rame Jadi nyebar Sekampung jadi rame Ya udah Sampelah itu di telinga Keluarganya Agung Akhirnya keluarganya Agung Coba konsultasikan dengan Ya orang yang pintar lah Kayak ustad Kayak gitu Kayak Kiai Kayak gitu Ini gimana ya Anak saya tuh Seperti ini Ibunya tuh cerita Kalau ya Dia didatangi lewat mimpi Wujudnya seperti ini Terus Adiknya ngeliat langsung Gitu ya Bukan dalam mimpi Terus Plus informasi Atau rumor yang Rumor yang beredar Di masyarakat Kalau mereka tuh ngeliat Sosok Agung Sosok pocongnya Agung Itu lagi duduk di Atas makamnya Nah Menurut Mereka Para ustad Para Kiai Kayak gitu Itu katanya ya Kesimpulannya tuh Cuman satu Ya Dikirimi doa aja Katanya Didoain lah Si almarhum itu Mungkin ada yang Belum sempurna Katanya kayak gitu Yaudah Akhirnya Pihak keluarga pun Kayak mendoakan Ya Baik secara individu Maupun rame-rame Ngajak masyarakat Kayak gitu ya Karena sebelumnya itu Nggak diadain Kayak semacam Tahlilan Kayak itu tuh Nggak Jadi Setelah itu Baru diadain lah Acara tahlilan tadi Acara selamatan Kayak gitu Dan Dari pihak keluarga pun Ya Lebih sering Mengirimkan doa Secara khusus Untuk almarhum Agung tadi Dan ya kami Kawan-kawannya pun Juga Alhamdulillah Kita sempet lah Ngirim doa ke Si almarhum itu Setelah itu Alhamdulillah Semuanya tuh Baik-baik aja Sosok yang sering Dilihat Sama warga Di kuburan itu Itu Udah Bener-bener Nggak kelihatan Sama sekali Dan Keluarganya Agung pun Udah nggak dapet Gangguan Apapun Boleh dibilang ya Semuanya sekarang Udah bersih Udah selesai Kalau masalah Perjanjian yang pernah Dibuat sama Agung dengan Makhluk besar Hitam Ya yang berhubungan Dengan ilmunya Agung tadi Itu Gue Terus Temen-temennya Keluarganya itu Nggak ada yang tahu Kelanjutannya Seperti apa Itu udah bener-bener Kayak hilang Gitu aja bersama Agung setelah Meninggal Ya Kurang lebih Seperti itu Ceritanya Kita ambil Sisi positifnya Dari cerita ini Kita buang jauh-jauh Yang negatifnya Gue mohon maaf Kalau misal Ada kesalahan Di sana sini Gue mohon maaf Juga Kalau misal Ceritanya Agak tergesa-gesa Dan Gue agak sedikit Mos-mosan Karena Ruangan ini Panas banget ya AC lagi Rusak Lagi masalah Nggak bisa dijalanin Ya jadi Gue sendiri Gerah banget Tapi Nggak apa-apa sih Ini demi Kawan-kawan Jadi ya Mau nggak mau Gue harus Semangat Bikin Konten Bikin Ya ngebagiin Cerita dari Kawan-kawan yang udah Gue kumpulin semuanya Terima kasih banyak Untuk kawan-kawan yang udah Nonton Udah mau dengerin Cerita ini Mohon maaf Kalau misal Kayak bales Komennya Itu agak telat gitu Karena gue Belakangan agak sedikit Susah Bagi waktunya Bener-bener Waktunya tuh Mepet-mepet banget Ya Jaga kesehatan Kawan-kawan semuanya Karena lagi banyak banget Orang sakit ya Sekali lagi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati